oke kembali lagi di channel belajar investasi saham di video siang hari ini setelah sesi 1 di awal market kita lihat IHSG nya naik lalu semakin kesini makin turun dan sesuai dengan proyeksi kita dimana di dalam video tadi pagi kita mengatakan bahwa IHSG nya nanti kemungkinan akan menuju ke 7050 melihat candlestick yang sekarang masih shooting star potensi ke-750 masih ada dan itu skenario yang lebih awes dan lebih baik lebih bijak kalau melihat dari LQ45 AMRT naik di tengah isu prihal kasus dimana karyawan yang dilaporkan oleh yang ngambil coklat lah ya dan makin kesini kasusnya juga makin diperuncing Alfamart juga mempersiapkan Hotman Paris sebagai pengacara untuk menampingi karyawannya dan kita lihat Gotoh Astra nah di saat market sedikit koreksi seperti ini saham-saham yang sebagai balancer di LQ45 bekerja yaitu ada Gotoh Astra Bukalapak lalu biasanya ada HMSP ya sektor rata-rata sektor consumer goods itu akan berfungsi sebagai balancer tujuannya apa ya tujuannya agar indeks kita tidak terlalu tertekan kalau kita melihat ya dari top market cap di IHSG ada 20 itu so far memang adanya pelemahan terutama bank-bank digital yaitu ada Arto ada juga BBBHI kalau nggak salah tadi turun sebesar 2% Arto ini turun 2% ICBP 1,7 ini BBHI 2,75% kenaikan ya didukung ya kenaikan ini didukung oleh Gotoh yang naik 2,72% dimana Gotoh ini mempunyai market cap yang besar ya 3,8% lah ya sebagai penopangnya si IHSG sendiri nah bank BCA ini ya bisa dikatakan hanya turun 1 tick dan hanya 0,31 ya tidak terlalu signifikan banking-banking besar tidak terlalu signifikan hanya saham-saham sektor batubara yang mengalami penurunan penurunan yang signifikan ada UNTR ada Adaro ada PTBA dan Unamit nah rata-rata saham-saham batubara ini mengalami penurunan lah Indy 3,8 harum 2,66 inkotin sini dua sektor mining yang lainnya inkotin sini 23 antampun hampir 2% sektor sektor mining lah terjadi koreksi yang wajar kalau kita lihat chart-chartnya dari Inko Inko ya mengalami koreksi yang wajar menuju untuk nutup gap dia akan potensi nutup gap di angka sini 6300 setelah itu ya bisa kembali melanjutkan kenaikan kenaikan lalu lanjutnya ada Antam kalau kita lihat Antam juga sama ini posisi sudah di support bahkan Antam posisinya sudah di support dan possible untuk ke melanjutkan kenaikannya setelah ya 3 kali koreksi hampir 3 kali hari ini dan volumenya juga makin kecil which is good lalu ada juga ke teens ada juga teens kalau kita lihat sehari ini turun juga akan lebih wise untuk teens itu nunggu di ya area area sekarang lah area 1450 1470 60 lah tuh bisa sebagai area halte pembelian untuk si teens kalau kita lihat tadi AMRT eh di hari ini yang naik 4,9% sejauh ini nah dia akan membentuk yang namanya pattern double bottom ini salah satu pattern favorit dari saya pribadi ya ini juga akan menarik kalau dia berhasil tembus dari 1950 1950 nah ini double bottomnya di sini cuman kondisinya sekarang nanggung gitu tadi saya mau beli ya juga nanggung udah naik supportnya 1630 1635 udah naik dekat netresisten ya lebih baik tunggu aja sekalian jebol gitu tunggu jebol juga dan kalau kita ukur kalau semisal nantinya ini akan jebol double bottom dia akan naik setinggi sebesar berapa nih 2060 2060 dan ini ya dekat area all time high nya lah area all time high nya itu di angka 2090 nah 2005 2030 2000 sampai 2060 itu bisa jadi area resistennya dia tinggal kita mau nunggu dimana nih apakah mengejar kondisi sekarang yang secara risk reward nggak menarik atau tunggu dulu tunggu dia jebol di atas 1950 kalau saya pribadi ya lebih baik tunggu aja lah tunggu dekat jebol 1950 sekalian Hai terus kalau melihat AMRT jalan biasanya biasanya saham ini juga ikutan jalan sebentar sebentar lagi ada bevin nah ini kita tunggu tinggal tunggu aja dekat support lalu sama satunya BBYB Hai BBB nah ini udah disupport BBB volume juga tipis Oke ini disupport targetnya akan sampai ke angka 1570 itu 12 persen cut loss nya tinggal di sini aja 1370 itu 2 persen 1 banding 7 which is good target pertama di 1570 target selanjutnya di angka 1840 ini proyeksi kita untuk geraknya sih BBYB jadi dia target sini dulu nanti akan ke sini nah ini ini untuk si BBYB kalau kita lihat samsam cold seperti apa yang mengalami koreksi kalau lihat indie ya target masih jauh dan hari ini membentuk doji kalau hari ini dia membentuk doji candle doji ini sangatlah menarik risk and reward sangatlah menarik juga which is good lalu adaro kalau kita lihat adaro juga Hai hari ini kalau doji pun oke lalu itu PT BBYB PT BA bukit asam bukit asam pun juga oke cuman ini emitenya akan lebih slowly dibandingkan call salam call yang lain sangat slowly lah geraknya jadi kalau buat yang trading bisa dihindari kalau enggak sabar ya ini ada doid doid juga oke ini di area support 360 dibuang aja itu ini juga area inverted head and shoulder ini potensi inverted head and shoulder kalau kita lihat ini shoulder kiri dan ini kepalanya kepalanya tinggal ini shoulder kanannya udah kebentuk nih nah tiga nah that's why saya bilang dia bawah 360 buang aja gitu karena udah secara tidak menarik dan ya 400 di atas 400 akan sangat oke untuk saham ini untuk doid oke mungkin itu video kali ini so far ada saham-saham yang menarik terutama batu bara terlepas mereka koreksi di market sesi satu ini tapi secara teknikal masih bagus ini tuh semoga bermanfaat dan jangan lupakan tadi atur dulu risk and reward sesuagakan juga dengan profil risiko teman-teman ini tuh semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya oh iya untuk nanti malam kita udah siapin laporan keuangan kita membedah tentang mtech group dan kenaikan labanya sangatlah signifikan tapi ada hal yang menarik karena tidak tidak laba yang sesungguhnya apa yang dimaksudnya tonton video kita nanti malam sampai jumpa semoga bermanfaat bye bye selamat menikmati